Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel Pada kesempatan kali ini saya akan coba meng-unboxing sebuah produk gimbal camera Ada juga orang menyebutnya stabilizer camera atau steadycam Dengan merek WENPOT Jadi banyak merek-merk gimbal yang berada di pasaran Saya memilih WENPOT karena harganya yang termurah kalau menurut saya Juga fitur-fiturnya yang menurut saya juga bagus Jadi gimbal WENPOT ini jenis gimbal 2 axis Yang hanya dapat bergerak ke depan maupun ke samping Untuk menyetabilkan kamera Dan kamera yang digunakan pada gimbal ini Sebatas kamera yang berasal dari handphone kita Jadi ada beberapa jenis Gimbal WENPOT yang support untuk kamera GoPro Juga kamera handphone Mari kita mulai meng-amboxing Ini dia Ini saya pesan melalui toko online Dan diantar dengan gojek Kita buka Cukup besar Otaknya Packingnya juga lumayan rapi Ini dia WENPOT Jenisnya adalah WENPOT SP1 Kalau untuk jenis kamera spot atau GoPro itu Tipenya WENPOT G1 Karena ini untuk smartphone Serinya adalah WENPOT SP1 Oke Ini juga masih produk dari produk Cina ya Banyak merek-merek stabilizer di pasaran Di antaranya GoPro juga mengeluarkan Gibal kameranya DJI Osmo Yang juga membuat stabilizer kamera Merek-merek tersebut Sudah dari mereknya sudah tahu ya Pasti harganya pun cukup mahal Nah untuk WENPOT ini Lumayan murah Meskipun ada juga merek-merek Cina lainnya Seperti Feiyu Zhiyun Dan tipe-tipe dari merek Merek Kibal Tersebut juga Menurut saya Relatif masih mahal Dibandingkan WENPOT Ini kita buka Otak booknya Jadi di dalamnya Dilihat Ada Gimbalnya sendiri Gimbalnya Terus ada Adapter Charge adapter Buat mengecas baterai Dari gimbal Ini baterainya Ya WENPOT 11,1V Disertakan juga Colokan Colokan Distrik Power Ya karena Standarnya ini Kecil ya bentuknya Dan ini Gimbalnya Two axis Kesamping Kedepan Jadi bisa Kita putar-putar Ini apalagi Oh ini untuk Masih Buat adapternya Ya Adapter 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 untuk Ngecas Baterai Gimbal Ya kita coba Hidupkan Saya singkarkan dulu Sama-sama kita buka Kita masukkan Baterainya Oh ini ada Relnya Kelas Terbalik Kita kunci Oke Sebelum Dinyalakan Seharusnya Kita pasang Dulu Ini Bisi baterai Dia langsung Nyala Tekan Tahan Ternyata Push Dipush Sampai bunyi Ceklik Kita coba Pasang Smartphone Ya Pastikan Tulisan Winpot Ya Nah Seperti ini Baru kita Nyalakan Oh terbalik Ini ya Terus Sejajarkan Kita nyalakan Oke Jadi Stabil ya Bisa ke kiri Kanan Depan Belakang Yang menarik Yang menarik juga Bisa mode Ketika kita inginkan Mode panorama Ini juga bisa Kita Fungsikan Sebagai mode panorama Nah ini untuk mengatur Okses yang di depannya Kita dengan cara Menekan tombol Yang di belakang Kedepan Ke belakang Untuk Memfungsikan Gimbal Winpot ini Mengambil gambar Pada posisi panorama Caranya Pertama-tama Kita posisikan Gimbal Dengan Posisi seperti ini Kita tekan Power Tombol power Dari gimbal Kita tahan Kita kalibrasi Hingga posisinya Stabil Lalu Kita putar Handle Ke arah bawah Sejajar dengan Posisi smartphone Nah kita tekan Tombol di belakang Ke atas Ke arah atas Nah sekarang Gimbal Akan memutar Smartphone kita Untuk mengambil gambar Pada posisi Panorama Demikianlah Ambuksin Saya Mengenai produk Winpot Dengan Tipe SP 1 Semoga Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di lain Kesempatan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye That's it Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ok Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!